Kita akan bahas langsung bersama dengan pihak BMKG saat ini sudah tersambung melalui virtual. Sudah ada Bapak Gus Wanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat siang Pak Gus Wanto. Selamat siang Ana. Oke, Pak Gus ini walaupun memang hari ini cerah, tapi kemarin ini sempat curah hujannya tinggi Pak. Dari malam kemudian sampai siang hari sampai menyebabkan beberapa wilayah ini sempat terjadi banjir begitu. Di Jakarta ya? Nah, tapi sebetulnya kondisi cuaca di bulan Maret sampai April, ini seperti apa Pak? Betul sekali Ana. Kalau kita melihat ya, sebenarnya ini adalah di masa pancaroba ya. Kemudian untuk yang mempengaruhi kejadian cuaca ekstrim beberapa hari yang lalu, kalau kita melihat kembali rilis BMKG tanggal 24 sampai 29, kemarin kita update lagi, itu yang pertama adalah adanya aktivitas Maden Julian Oscillation yang saat ini berada di fase 3 Samudera Hindia bagian timur. Yang diprediksi ini akan memasuki wilayah Indonesia di bagian barat ya, dan akan bergerak ke timur. Nah, yang kedua, aktivitas rosbi juga masih mempengaruhi di wilayah Indonesia. Yang ketiga, kita melihat daerah konvergensi antartropik saat ini sudah bergerak dari selatan menuju kembali ke utara. Nah, pada saat titik-titik itulah kita melihat bahwa kemarin itu terjadi di Hujan ya, itu hampir di Jabodetabek, kemudian Lampung. Nah, saat ini kalau kita lihat barangkali bergeser ke arah timur, yaitu di kira-kira Jawa Tengah, Magelang. Saat ini posisi masih hujan, kemudian juga kita lihat di sana indikasinya yaitu di daerah Kalimantan Tengah, itu Palanggarai juga terjadi hujan. Memang ini kita prediksi akan terus berlanjut hingga 8 Maret. Namun memang secara sifatnya yaitu sporadis, kemudian yang kedua disertai angin kencang, terkadang ada kilat dan petir dan termasuk adanya puting lium, kira-kira itu. Oke, Pak Agus Wanto, kalau Pancaroba sendiri karakter cuacanya itu seperti apa sih Pak? Kalau Pancaroba itu sendiri, kita melihat ya Pancaroba tentunya ini dari musim hujan menuju musim kemarau. Yang pertama, hujan itu tadi saya sebutkan secara sporadis, terkadang hari ini hujan barangkali besok tidak. Ya, dari sisi intensitasnya pun juga demikian. Kalau kita lihat intensitas di Jabodetabek sendiri, itu hujan tanggal 28. Itu intensitasnya mencapai 157 mm per hari. Dan itu yang tertinggi pada tahun ini, masih yang kita rekod ya. Kemudian yang jatuh sore hari kemarin, ataupun tanggal 29, itu sekitar 74 itu ada di Sunter ya, kita lihat. Kemudian tanggal sebelumnya, tanggal 28, itu sekitar hanya 28. Di samping ada hujan lebat, sporadis tadi, kita akan muncul juga yaitu disertai kilat dan petir. Mungkin di beberapa wilayah, karena pembentukan awan kemulonimbusnya itu cukup masif, sehingga ini menjadi pembentukan petir atau kilat. Itu terjadi. Di samping itu ada angin kencang, karena gradien tekanan. Saat ini kita melihat adanya pergerakan dari daerah konvergensi antarotropik, kira-kira saat ini posisinya di atas wilayah Jawa. Nah, di Jawa itu akan bergerak nanti ke utara menuju ekuator. Nah, di situ terjadi beberapa fenomena yang perlu kita lihat. Misalkan terjadinya perbedaan tekanan yang cukup, kemudian perbedaan suhu, karena suhu akan berada di atas suhu maksimum ataupun DKT, itu berada di atas Pulau Jawa. Itu kira-kira. Oke, Pak Guswanto, yang terjadi di Ranca Ekek, ini ada pusaran angin, banyak juga yang masih bingung. Ini bisa dikategorikan sebagai apa, Pak? Apakah puting belium atau tornado? Baik, ini berdasarkan analisis yang kami lakukan berdasarkan pengamatan radar cuaca yang ada di BMKG, yang dari Kertajati, kita memiliki menggunakan analisis deteksi portek. Nah, deteksi portek itu mendeteksi bahwa pada saat itu sekitar jam 15.50 menjelang terjadinya, itu di ketinggian 2,6 km, itu angin yang terjadi 62,3 km per jam. Ini perlu ditekankan, jadi baru 62,3 km per jam. Sedangkan kita melihat, kalau itu dikatakan lebih besar atau yang lebih lagi dikatakan tornado, maka kalau tornado ini ada kriterianya, kalau kita melihat di dalam WMO dengan menggunakan skala Enhan Fujita, itu adalah 105 sampai 137 km per jam. Nah, ini juga perlu diperhatikan satuan kecepatan anginnya, jadi jangan sampai keliru. Jadi jangan sampai menyebut, tadi itu kalau 70, ya 70 mile per jam, bukan km per jam. Namun di Raca Eke, itu berdasarkan analisis deteksi portek yang kita lakukan, itu baru sekitar 62,3 km per jam, di ketinggian 2,6 km. Tentunya belalai gajahnya itu kelihatan. Itu yang kita lakukan. Artinya ini bukan tornado, Pak? Bukan. Memang antara puting beliung dengan tornado, itu secara esensial, pembentukan fisiknya sama, angin berbutar berbahaya. Namun yang membedakannya adalah intensitasnya. Intensitasnya seperti apa, itu yang penting. Intensitas itu dilihat daripada kecepatan anginnya. Itu dulu yang pertama. Kalau itu terpenuhi, maka kita bergeser, menjadi dimensi. Dimensi itu ruang, ya. Nah, nanti ada dimensi waktu, yaitu waktu kejadian. Waktu kejadian itu kan hanya sekitar 10 menit, ya. Antara 15.50 sampai 16.00. Nah, itu cukup 10 menit. Biasanya tornado itu memiliki durasi yang lebih lama waktunya. Bisa 25 menit atau lebih. Nah, kemudian kita melihat juga dampak luasan. Ya, itu juga beberapa hal. Namun kalau syarat pertama tadi, intensitas tidak terpenuhi, berarti sudah gugur. Itu yang perlu disampaikan. Jangan sampai keliru lagi menyatakan terkait satuan kecepatan angin, ya. Itu sangat fatal. Karena angin ini menjadi kunci. Kiru, kita kira. Oke. Pak, kita kembali membahas soal cuaca. Nah, dengan curah hujan seperti kemarin, ini apakah mungkin akan terjadi lagi? Dan prediksi BMKG ini bisa terjadi kapan, Pak? Kalau kita melihat pada kondisi atmosfer, ya, artinya saat ini kan DKAT sedang bergerak, ya. Dari utara, dari selatan menuju ke utara. Dan saat ini, bulan-bulan ini berada di atas wilayah Jawa. Sepertinya, disambah lagi dengan NGO yang akan bergeser dari wilayah barat menuju wilayah timur. Kemudian DKAT bergeser dari selatan menuju ke arah utara. Kemungkinan akan bergerak ke atas. Dan ini, saya lihat kok, sepertinya peluangnya kecil, ya, untuk terjadi lagi di Jabodetabek. Karena dia akan bergeser ke timur ataupun ke utara. Karena kemarin tercatat curah hujan tertinggi itu 157 mm, itu terjadi di Sunter, ya. Ini yang perlu dicatat. Oke. Pak Guswanto, mungkin terakhir, ini himbawan atau mitigasi bagi masyarakat menghadapi cuaca ekstrim yang tadi dikatakan bahwa masih terjadi di bulan Maret. Ini seperti apa, Pak? Baik. Himbawan untuk terjadinya cuaca ekstrim ataupun bencana lainnya. Kita lihat, kita sampaikan. Yang pertama, masyarakat agar tetap tenang, menyikapi, karena di musim pancarobah ini biasanya masih terjadi cuaca ekstrim. Misalkan seperti angin kencang, kemudian hujan setelah kilat dan petir, ya. Kemudian, yang kedua, bagi daerah-daerah yang sudah mulai mengalami titik jenuh untuk penyerapan tanahnya terhadap air, ini juga perlu dihati-hati, jangan sampai sudah terpenuhi, maka sungai akan meluap biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi daerah yang tinggal di daerah lereng, ini waspada juga untuk longsor, ya. Ini karena masak, biasanya karena sporadis, terkadang intensitasnya meningkat begitu drastis, namun kita belum siap, karena curah hujan itu merupakan salah satu faktor saja untuk menyebabkan bencana longsor maupun banjir. Dan yang ketiga, barangkali kita perlu melihat kembali bahwa bagaimana titik jenuh yang kita lakukan. Misalkan masyarakat bersama pemda, pemerintah, dan swasta itu melakukan edukasi, melakukan kegiatan sosialisasi. Kemudian, sering-seringlah menengok perakiraan cuaca, karena perakiraan cuaca itu lebih penting gitu. Berbanding kalau kita hanya diam saja melihat media sosial. Baik, tentunya penting untuk selalu melihat perakiraan cuaca langsung bersama dengan BMKG. Terima kasih banyak Pak Guswanto, tes waktu itu di apa kabar Indonesia siang. Selamat siang Pak. Terima kasih kembali dan selamat siang. Selamat siang.